hello guys macam yang saya sudah janjikan dalam facebook hari itu i'm going to share with you guys to all of you sebelum itu saya ingin mengucapkan kebesaran dengan data dao minggu untuk semua orang macam yang sudah orang request sama saya sebelum ini seperti yang saya janjikan hari ini saya akan share sama kamu semua tips untuk buat home studio dengan budget dalam lingkungan 100 ringgit saja oke, sama-sama kita lihat tips dia first thing first you need to buy a microphone microphone itulah yang akan rakam suara kamu microphone itulah yang akan bantu kamu untuk kasih keluar vocal kamu dan itu juga adalah salah satu gaya untuk kamu punya cover video atau apa-apa lah yang kamu mau rakam paling penting adalah microphone before ini saya start up saya punya home studio i call it a home studio walaupun dia sebenarnya basically hanya untuk rakam lagu before ini saya start up saya punya cara cover lagu dengan microphone microphone yang saya panggil apa namanya itu SF666 condenser mic itu microphone dia ada kabel yang terus direct masuk pergi laptop bila kamu cari condenser mic di di lazada ke di mana-mana online tempat online ataupun di kedai-kedai ke apa semua condenser mic pastikan dia punya kabel adalah kabel yang boleh masuk terus bagi laptop i will show you suara yang dirakamkan mengguna mic SF666 condenser mic harga mic ini dalam lingkungan 58 ringgit dulu saya beli harga dia 70 ringgit tapi saya discover di lazada dia punya harga tinggal 58 ringgit i even discover yang ada harga lebih murah yaitu 30 lebih ringgit so you can afford it under 50 ringgit kamu boleh beli harga di bawah harga 50 ringgit so i know i love you bad but you never know cause i play it cool when i was scared of letting go next one is you must have a earphone or headphone or anything apa-apa yang boleh dengar masuk di telingnya sebab waktu kamu rakam kamu punya suara kalau kamu rakam dengan mic sejak noise yang lain akan datang music dengan music sekali music tidak boleh bercampur dengan kamu punya suara so kamu mesti ada headphone ataupun earphone antar dua itulah earphone 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 mana-mana sejak tapi kalau kamu beli headphone mahal so i suggest you to buy earphone sebab saya rasa kamu guna dua-dua itu sama aja macam kamu rakam smear juga lah kalau ada music sambil kamu pasang tidak guna earphone dia punya quality sound tidak bagus kan jadi macam itu juga bila kamu build up home studio mesti ada headphone ataupun earphone dan ia sangat penting bila kamu mau buat editing kalau kamu edit guna speaker berbanding daripada kamu guna headphone dia punya voice sound dia akan jadi lain lebih bagus kamu edit lagu menggunakan headphone ataupun earphone daripada kamu dengar melalui speaker untuk cost headphone saya tidak tetapkan mana-mana cost tapi dia dalam lingkungan 15 ataupun 20 ringgit kamu boleh dapat juga dengan harga 6 ringgit 10 ringgit quality headphone earphone yang bagus tapi kalau headphone mungkin di dalam 30 ringgit 30 ringgit lebih so campur microphone tadi 50 ringgit dengan headphone 20 ringgit you akan kasih sedia dalam 70 ringgit untuk 2 benda yang ketiga yang ketiga kamu mesti ada ialah ini saya tahu apa nama dia ini audio adapter splitter mungkin macam saya punya laptop dia ada satu sejap hall untuk masukkan headphone sahaja untuk microphone dia tidak jadi untuk kamu punya microphone dan headphone berfungsi satu kali maksudnya headphone dan microphone berfungsi ketika kamu merakam kamu perlukan ini ini harga dia dalam online pun ada harga dia dalam 5 ringgit lebih kalau online di kedai pun ada ada yang 11 ringgit setiap pasti berapa tapi saya rasa dalam belas-belas ringgit sejaklah jet tape dia tidak cost banyak tapi dia membantu banyak the last thing you must have is a software software ini kamu boleh guna untuk rakam lagu kamu dan edit suara kamu dan saya discover software yang paling senang kamu guna adalah audacity audacity the spelling is a-u-d-a-c-i-t-y audacity yang mana software free kamu boleh download online cuma cara digunakan memang agak complicated sikit tapi dibandingkan dengan software-software editing suara yang lain this is the most the most easiest software yang saya pernah guna saya pernah try FL studio saya pernah try oh lagi satu tuh wah saya lupa sudah eh saya lupa sudah nama dia tapi memang complicated cara guna yang paling senang adalah audacity cuma menggunakan software ini kau tidak boleh tambah instrument itu instrument ini tapi kalau khas untuk kamu mau cover lagu sejak kamu mau edit lagu kamu mau edit suara bagi suara kamu lagi cantik ada reverb ada echo hilang loh semua audacity is the best dan yang paling penting dia free kamu boleh download di google dan banyak tempat lagi tapi saya ingatkan audacity ini hanya untuk laptop it cannot be used untuk telepon jadi kalau di telepon tuh pakai voice recorder pun boleh cuma banyak noise saya pernah try juga cover lagu pakai SMULE dan it sounds good terima kasih 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 terima kasih